Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama openg service baik sobat kali ini apa servis memperbaiki TV TCL jadi kerusakannya mati total udah saya buka tutupnya beli penampakan lah jadi TV sekarang ini modanya begini ya Oh sapanya menyatu dengan mainboard Oke kita coba kelompokan listriknya ya benar saja ini tidak ada penampakan indikator juga tidak menyala ini kita langsung saja pengukurannya supaya kita utamakan di outputnya ya seperti biasa kita ukur dulu tegangan-tegangan di outputnya power supply ini Oke simak terus bersama openg service baik sekarang kita pengukuran dulu di output tegangan power supply ini ya kecek dioda ini yang tegangan untuk ke inventor ya tidak ada tegangan yang 12 polnya tidak hadir juga ya oke tidak keluar tegangan kita cek di bagian elko yang besar ini nah dia hadir 257 pol mungkin ini yang rusak di bagian primernya ya bagian sini nanti saya cek lagi nih di bagian sekundernya juga ini blok sini sekunder siapa tahu ada yang sok oke kita cek dioda diodanya dulu nih kita cek lagi satu kali sepuluh saja waktu ngecekan bagus tidak saat bagus tidak saat ya berarti saya harus membukanya dulu main buat ini ya biar gampang pengecekannya harus kita angkat dulu oke sobat ya silahkan terus bersama openg service baik sobat sudah saya cek ya ini di main main buat ini ternyata di bagian primernya ini short ya padnya juga trpadnya short udah saya buka ya dan IC drippernya juga PWMnya juga ini short keempat satunya yang short dan IC PWMnya ini short ya jadi 4 biji itu yang short sempat satunya kita ukur ya oke kita ukur nih ya atau kopernya ya lihat sobat ya jadi bulat dibalik ini juga setengah short ini ya short ini jelas nah ini sebelahnya bagus nih yang satunya lagi nih short ya ini juga setengah short ini setengah short ya tuh terus ininya IC PWMnya juga ini kita cek nih ya ya terlihat jarum mentok kita bolak-balik juga dia short oke dan ini juga short ya yang si kutu kupret yang kecil nih sebentar nih sebelah nah ya terlihat ya kita gacun saja pada pusing-pusing kita nyari jenis part SMD ini bagai si PWMnya ini kita gacun saja sobat ya belum kita pasang gacun ini harus diganti dulu dua part ini kalau tidak diganti enggak bukan desain ya oke kita solder baik sobat jadi jangan sampai serai nih pemasangan auto proper ini ada titik ini berarti dia satu-tik ini berarti dia satu-tik ini berarti dia satu-tik ini solder dulu ya kita katakan dulu pakinya ya pas karena ini beda ya ini jenisnya kapinya pendek nih tapi ini juga bisa dipotong kapinya jadi pasang gacun juga percuma kalau ininya tidak diganti ya yang dua part ini atau kalau pelar sama kita pasang TL431 ya kita pasang TL431 ya kita pasang TL431 ya saya terapak sekali ini jalunya sati-hati ya lantunya kurang terlalu oke sobat ya ini sudah saya saudara opto-oploor seperti ini ya yang penting nanti bisa oke lagi TV nya sekarang kita tinggal pemasangan gacun nya ya kita pasang gacun yang lima kabel ini berhasil ya yang penting blok lainnya tidak ada yang kena seperti AC chip nya chipset nya pas si pemiliknya gak tau ini pas lagi ditonton mati mendadak sekarang kita pasang gacun oke kita pasang yang kabel hitam ke kaki elko negatif elko besar ini ya seperti ini yang hijau ke kaki positif elko besar pada kita ganti di IC PLN nya sesak sangat kecil sekali kita gacun saja ini yang merah buat PSC tripper yang putih kaki optocoppler yang putih kaki yang pun diperlenti kali lainnya baik sobat ya sudah rapis ya sudah pasang jauh listriknya seperti ini ini kita coba kita coba listriknya rampanya sudah menyala ya lampu indikatornya standbynya agak ribet ini megangnya Aduh tarikan oke kita on kan Alhamdulillah ya sudah menyala karena posisi TV nya terbalik ini ya oke terlihat ya itu sempat ya cara mengatasinya kl modrl 24d310 rusak di bagian power supply nya baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati